Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long menyatakan, pemerintah Singapura mendukung proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dilansir dari Kompas.com, hal ini disampaikan Lee seusai bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Singapura, Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023. Proyek IKN adalah prioritas utama Presiden Jokowi dan untuk Indonesia, Singapura dengan senang hati membantu mendukung visi Presiden tersebut, kata Lee, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden. Lee mengatakan, dalam pertemuannya bersama Jokowi, ia berbincang panjang lebar mengenai proyek IKN dan visi Presiden untuk menjadikan Nusantara sebagai kota yang hijau dan cerdas. Lee menyebutkan, dukungan Singapura itu akan diwujudkan lewat berbagai pengetahuan serta kegiatan riset dan pengembangan bersama. Kedua negara pun telah menekan nota kesepahaman mengenai pembangunan perkotaan dan perumahan yang berkelanjutan di mana IKN akan menjadi pilot proyeknya. Salah satu mo yang ditandatangani hari ini mencakup kolaborasi atau berbagai pengetahuan mengenai kapasitas, pembangunan, dan penelitian untuk mendukung perencanaan dan pengembangan Nusantara sebagai kota yang cerdas dan berkelanjutan, Ujar Lee. Ia melanjutkan, sejumlah perusahaan swasta Singapura juga telah menunjukkan ketertarikannya atas proyek pembangunan IKN. Lee pun mengharapkan ada forum yang diselenggarakan agar investor-investor Singapura mengetahui apa saja hal yang ditawarkan lewat IKN. Dan saya akan mendorong pengusaha dan perusahaan Singapura untuk berpartisipasi, kata Lee. Diketahui, Jokowi bertemu dengan Lee dalam rangka pertemuan tahunan yang dilakukan antara Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Singapura. Menteri Luar Negeri, Menlu, Retno Marsudi yang telah berada di Singapura untuk mempersiapkan kedatangan Presiden Jokowi, menyampaikan bahwa dalam pertemuan tahun ini, salah satu fokus pembahasan adalah investasi Singapura di pembangunan IKN. Kerjasama ekonomi, digital, kesehatan, dan energi terbarukan akan menjadi fokus pembahasan, kata Retno Marsudi dalam pesan tertulis yang dilansir dari siaran Persekretariat Presiden, Kamis. Sebelumnya, PM Malaysia Anwar Ibrahim menyebut setidaknya ada 10 perusahaan besar Malaysia sedang mempertimbangkan kemungkinan melakukan investasi besar dalam proyek-proyek pembangunan di IKN Nusantara. Dia menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan dari anggota Parlemen Tanjong Manis Yusuf Abde Wahab tentang sejauh mana keterlibatan perusahaan Malaysia dalam proyek pembangunan IKN dalam sesi Dengar Pendapat di Gedung Dewan Rakyat, Kuala Lumpur pada Selasa, tanggal 7 Maret tahun 2023. PM Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudian merinci sembilan perusahaan besar tersebut berasal dari Semenanjung Malaysia, sementara satu dari Sarawak. Dia menyatakan, para perusahaan tersebut secara serius tengah mempelajari kemungkinan melakukan investasi di IKN. Dalam diskusi kami baru-baru ini dengan pemerintah Indonesia, beberapa perusahaan lain terlibat, seperti TNB, Tenaga Nasional Berhad, dan Telekom, Telekom Malaysia Berhad. Setidaknya ada 10 perusahaan di sana, ucap Anwar, dikutip dari Kantor Berita Malaysia, bernama. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Perdana Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg terkait rencana investasi perusahaan Malaysia di IKN ini. Terima kasih telah menonton!